Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini memperkenalkan diri sama saya Fikri Adhansa dari mahasiswa teknik mesin mentirta angkatan 2016 ingin mempersentasikan seminar hasil saya yang berjudul Rancang Bangun Pintu Geser Otomatis berbasis Arduino dengan menggunakan sensor ultrasonic sebagai sarana yang tegak penyebaran COVID-19 disini adalah latar belakang menurut Eman Sukriatna tahun 2020 mengungkapkan bahwa coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom penapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei, China dan sejak itu menyebar secara global yang mengakibatkan pandemi coronavirus virus ini mudah sekali menyebar dari udara sentuhan dengan hewan liar sentuhan dengan manusia serta juga bersentuhan dengan benda di sekitar kita dan contohnya seperti pintu oleh sebab itu penelitian ini dibuat agar mengurangi dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19 selanjutnya disini ada tujuan penelitian yang pertama dapat membuat rancangan gambar dan membangun pintu geser untuk pintu geser otomatis tanpa sentuh kedua dapat membuat sistem Arduino yang baik dan sesuai untuk alat pembuka serta penutup pintu tanpa sentuh yang ketiga dapat membuat pintu geser tanpa sentuh berbasis Arduino dengan menggunakan sensor ultrasonic selanjutnya disini ada batasan masalah yang pertama penelitian ini hanya dilaksanakan di workshop link Tegal Padang jalan lubung sawo dragon button yang kedua menggunakan Arduino dan sensor ultrasonic yang ketiga hanya menggunakan satu pintu yang keempat menggunakan pintu berbahan PVC yang kelima penelitian ini menggunakan skala 1 banding 1 yang keenam menguji keberhasilan sistem Arduino pada alat pembuka serta penutup pintu tanpa sentuh dan sensor ultrasonic yang ketujuh penggerak pintu yang digunakan yalan motor DC 12V seri 37GB 31ZY yang dihubungkan dengan pinion sprocket dan rantai sebagai media penggerak pintu selanjutnya sini ada gambar rancangan pintu geser otomatis yang telah saya buat di software SolidWork tahun 2018 sini ada gambarnya ini ada keterangannya yang pertama dinding dan kuseng yang kedua rel pintu yang ketiga sekrup bracket atas yang keempat bracket atas rel yang kelima bracket bawah rel yang keenam pintu PVC yang ketujuh bangun baut gantungan yang keelapan stopper rel yang ke sembilan rantai yang ke sepuluh dudukan rantai yang ke sebelas sensor ultrasonic yang ke dua belas ngurub baut gantungan yang ke tiga belas roda dan rumah roda yang keempat jalur bawah pintu yang ke lima belas pemadu bawah pintu yang ke enam belas motor DC yang ke tujuh belas dudukan motor DC yang ke empembelas roket pinion yang ke sembembelas dudukan motor DC dua yang berban kayu yang terakhir 20 adalah kusen berikutnya kesini adalah video dari pengujian pintu geser otomatis saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya pikir adiansa dari mahasiswa teknik mesin menterita angkatan 2016 ingin menguji pintu otomatis geser berbasis abdino dengan menggunakan sensor ultrasonic sebagainya tugas akhir ya ini rancang bangunnya nah disini ada pintunya pintu pvc ada relnya ada penggeraknya motor DC dudukan dan rel atau rantai dudukan rantai kemudian disini ada sensor ada dua dan ada tiga dan disini ada adaptor disini ada ada arduino driver motor dan blackboard serta buzzer disini kita akan mengetes atau menguji pintu ini arah dalam ingin keluar ruangan kita begatkan sensornya buzzer bunyi dan pintu bergerak dan kita keluar dan pintu tertutup dengan mengenai sensor di pinggir kemudian kita ingin masuk ke dalam ruangan dengan mendekatkan tangan dengan sensor dari arah ke luar dan kita akan terbuka selanjutnya kita akan masuk untuk pintu tutup kembali dengan mengenai sensor yang di pinggir ya sensor maaf pintu tertutup kembali sekian dari penjelasan video tes dari tugas akhir saya apabila ada kekurangan mau dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itulah video dari pengujian pintu geser otomatis ya kemudian selanjutnya disini ada perhitungan pada pintu geser otomatis yang pertama adalah perhitungan pada daya dengan rumus P atau daya sama dengan V atau tegangan kali I atau arus disini ada daya pada motor DC hasilnya 12W kemudian ada daya pada Arduino hasilnya 1,2W kemudian sini ada daya pada sensor ultrasonic hasilnya 0,075W kemudian sini ada daya pada modul driver motor DCL298N atau 0,432W kemudian sini ada total dayanya yang digunakan hasilnya yaitu 13,857W kemudian selanjutnya yang kedua perhitungan kecepatan sudut dengan rumus omega atau kecepatan sudut 2x Px RPM dibagi 60 hasilnya itu ialah 11,51W per second selanjutnya yang ketiga perhitungan torsi pada motor DC disini ada rumusnya tau atau torsi sama dengan daya atau P dibagi omega atau kecepatan sudut kemudian sini hasilnya ialah 1,04Nm kemudian yang keempat perhitungan kecepatan pada pintu terbuka maupun tertutup dengan rumus V kecepatan pada pintu terbuka maupun tertutup sama dengan delta X atau panjang rantai dibagi delta T perubahan waktu kemudian sini ada selanjutnya kecepatan pada pintu saat terbuka ialah hasilnya 0,286 meter per second selanjutnya kecepatan pada pintu saat tertutup hasilnya 0,27 0,9 meter per second selanjutnya yang kelima tertutupan gaya berat dengan rumus W atau gaya berat sama dengan M atau masa dikali G atau percepatan gravitasi selanjutnya gaya berat pada pintu ialah hasilnya 7,73 5 Newton selanjutnya gaya berat pada pinus roket hasilnya itu 0,784 Newton selanjutnya gaya berat pada rantai hasilnya itu 3,43 Newton ya selanjutnya disini ada gaya berat pada dudukan rantai hasilnya ialah 3,92 Newton kemudian yang ke-6 perintukan gaya gesek disini yang A gaya gesek statis antara pinus roket dengan rantai dengan rumus Vs atau gaya gesek statis sama dengan mu S atau koefisien gesek statis dikali N atau gaya normal hasilnya itu ialah 6,354 Newton kemudian disini yang B ada gaya gesek kinetis antara pinus roket dengan rantai dengan rumus Fk atau gaya gesek kinetis sama dengan mu K atau koefisien gesek kinetis dikali gaya normal atau N hasilnya itu ialah 0,122206 Newton kemudian sini ada analisa data yang A analisa keberhasilan fungsi kerja pada pintu geser otomatis pertama pintu dapat bergerak secara bergeser membuka dan menutup secara otomatis tanpa sentuh yang kedua komponen bekerja dengan baik sesuai program di Arduino yang B analisa kegagalan fungsi kerja pada pintu geser otomatis yang pertama perbedaan waktu saat pintu terbuka sekitar 2,2 second dengan waktu saat pintu tertutup sekitar 2,325 second yalah dikarenakan dinding pada daerah pintu tidak rata sehingga sedikit terhambat dan membuat waktu berbeda 0,125 second kemudian yang kedua sistem ini memiliki sambungan kabel yang rawan atau cukup rapu sehingga mengalami kendur kenduran ini yalah yang dapat mengganggu proses kerja dari sistem pintu otomatis kemudian kesimpulan yang pertama dapat membuat rancangan gambar dan membuat pintu geser untuk pintu geser otomatis tanpa sentuh yalah A gambar rancangan dibuat di software SolidWork 2018 kemudian yang B membangun pintu di workshop link Tegal Padang Jalan Lewung Sawo Dragon Banten yang kedua dapat membuat sistem Arduino yang baik dengan sesuai untuk membuka serta penutup pintu tanpa sentuh yalah A sistem Arduino pada penelitian pembuka dan penutup geser otomatis tanpa sentuh dibuat di software Arduino ID 1.8 1.13 berupa coding pemograman dan sesuai dan sudah sesuai dengan penelitian selanjutnya yang ketiga dapat membuat pintu geser tanpa sentuh berbasis Arduino dengan menggunakan sensor ultrasonic yalah A pintu dapat bergeser tanpa sentuh karena menggunakan sensor ultrasonic yang hanya perlu didekatkan dengan tangan dengan jarak kurang lebih 5 cm jika lebih dari itu maka pintu tidak akan terbuka karena sudah diatur di program Arduino selanjutnya ada saran yang pertama dapat membuat penelitian dengan jenis bahan pintu yang berbeda dan lebih dari satu pintu kemudian menggunakan aktuator penggerak yang berbeda seperti hidrolik atau motor DC yang spesifikasinya berbeda kemudian yang ketiga menggunakan mikrokontroller yang berbeda yang keempat menggunakan sensor yang berbeda sekian dan terima kasih apabila ada kesalahan kata dari presentasi saya mohon dimahafkan Wassalamualaikum Wr. Wb